Tolong mbak cerita itu nomor rekening itu dari mana punya? Kota mana? Maksudnya gimana? Saya ditipu tuh mbak. Saya cari orangnya gak tau dimana dia itu. Maksudnya gimana? Saya gak paham tiba-tiba nyuruh saya ngecek sampe itu telepon saya tiba-tiba nyuruh saya ngecek, ngecek apa ibu? Itu nomor rekening BRI. Iya, kenapa dengan nomor rekening BRI ibu? Dia udah tipu saya uang. Saya cari dia gak tau mau cari dimana. Namanya Midaya Simatupang. Kenapa ibu bisa tertipu? Gak ngerti saya pun. Aku gak ngerti lah. Aku kena tipu. Maksudnya bagaimana ibu bisa kena tipu? Kan tidak tiba-tiba orang datang ke rumah ibu minta rekening? Enggak juga kan? Bagaimana ceritanya tiba-tiba yang tiba-tiba? Kan begini ceritanya. Ada satu dokter Nelson namanya. Dia bilang dia kirim paket lewat Batam. Mau masuk Indonesia Medan. Sebentar, ibu kena tipu berapa? Kalau boleh tahu, kena tipu berapa, bu? Empat puluh. Empat puluh juta ibu ada di Indonesia? Di Medan. Ibu di Medan kena empat puluh juta terus? Jadi yang perempuan telepon ini pagi si Midaya Simatupang itu, dia bilang ada barang masuk, tapi masih di Batam nanti jam siang nanti masuk ke Medan Indonesia. Jadi dia minta transfer 10 juta. Habis itu siangnya dia bilang barang ibu banyak. Saya sendiri pun enggak tahu apa barangnya isinya. Aku minta, tolonglah kamu fotokan tuh boxnya isi atas nama siapa. Biar saya jelas. Enggak kasih, dia bilang. Tuh, dia bilang nanti barangnya disita. Kalau mau disita, disita aja lah. Aku bilang, sudah. Saya pun enggak tahu itu barang apa dikirim. Jadi itu udah minta lagi, maksa dia. Jadi yang dokter Nelson ini terlalu percaya kita, terlalu percaya. Tidak bisa nampak dia itu bohong sama sekali. Benar-benar ya, menyakin kek. Sekali lah. Gitulah ceritanya. Jadi kena lah empat puluh juta. Sekarang saya cari orang yang enggak tahu di mana, boxnya di mana, paketnya di mana, dia enggak mau bilang apapun. Apa hubungan ibu dengan dokter Nelson? Teman, teman. Teman? Iya, teman. Ibu yakin itu teman? Iya, kita teman. Dia video call sama saya, sama suami saya. Setiap hari dia telefon. Kemarin pun dia telefon video call. Begitu menyakinkan sekali, bu. Enggak ada, nampak dia bohong. Pertanyaan saya, ibu kenal sama dokter Nelson ini di mana, bu? Di TikTok. Di TikTok? Terus? Iya, dia tanya saya. Saya bilang, saya memang orang susah. Suami saya cuma dua susu keliling. Kita memang orang susah. Numpang di rumah kakak saya. Saya mau operasi mata. Suamiku bilang, kalau kau bisa bantu, bantulah gitu. Rupanya dia bilang, dia enggak bisa bantuan. Dia kirim barang-barang. Barangnya ada sepatu, dompet, minyak wangi. Katanya begitu. Tapi saya enggak tahu isinya apa. Oke. Terus, kenapa ibu percaya dengan dokter online, ibu? Iya. Terlalu bagus. Orang terlalu baik. Menyakinkan sekali lah. Suamiku pun bilang, orang gini, baik apa Tuhan kirim sama kita orang mujijat yang bisa bantu kita gitu. Nah, itulah salahnya, ibu. Orang datang lewat media sosial, kenapa percaya? Itu pertanyaan yang saya enggak paham nih. Iya, memang benar. Itu orangnya itu ada di penjara, ibu. Yang mana itu? Ya, yang nipu ibu itu. Si dokter Nelson tuh? Betul. Bisa ibu tengokkan saya orangnya? Di mana penjaranya? Itu orang yang ada di penjara. Di Facebook saya, di Youtube saya ada, ibu. Ibu, cari dah yang mana satu suara mereka. Saya tidak bisa mengidentifikasi satu-satu, ibu. Bagaimana carinya? Di Youtube saya ada, di Facebook saya ada. Itu orang-orang yang dalam penjara, lagi ngerjain ibu-ibu kayak kamu itu. Yang perempuan itu? Perempuan itu si matupang itu? Semuanya sama, ibu. Yang kirim itu lagi-lagi. Yang minta uang ini perempuan. Iya, ibu. Jadi mereka semuanya ada di penjara, ibu. Penjara mana itu, ibu? Saya tidak bisa mengasih tahu, ibu. Karena itu, saya tidak ada hubungan dengan mereka. Saya cuma bisa mengedukasi saja. Kenapa ibu percaya dengan media sosial? Karena ngomongan mereka manis-manis. Kalau tidak manis, itu tidak percaya. Betul sekali. Iya, karena itu ngomongan mereka pasti manis. Kalau saya ngomongnya kasar, karena saya memberikan kenyataan. Tapi mereka memberikan penjaraan. Kalau saya ngomongnya kasar, ibu. Saya tidak akan ngomong halus-halus. Karena saya memberikan kenyataan. Miss, apa saya kirim dia punya foto, Miss bisa tengok, yang betul itu orangnya. Ada foto yang sama saya. Itu bukan mereka, ibu. Itu bukan mereka. Itu bukan mereka, ibu. Oh, dia ada foto sama anaknya. Dia memang betul daftar, kata dia. Dan tanpa-tanpa foto lain. Iya, betul. Jadi, kalau ibu percaya di media sosial karena baik, ya itu. Karena itulah, kalian itu tertipu dengan orang-orang yang baik. Kalau Miss Yuni ngomong kasar, kalau Miss Yuni ngasih tahu kalian dengan kebenaran, kalian tidak suka. Kalian itu maunya yang madu-madu. Benar nggak sih? Kalau saya yang memberikan edukasi, kalian bilang saya arogan, jahat, nggak baik. Tapi kalian lebih percaya dengan orang yang ngomongnya manis-manis. Benar nggak? Ibu yakin kan dengan kata-kata mereka yang manis? Iya. Sampai 40 juta malah. Iya. Coba deh kalau ibu telepon aku waktu itu sebelum uangnya dikasihkan. Dan ibu bilang, ini ada paketan barang seperti ini. Tapi, waktu itu aku nggak nampak. Nggak nampak ada Miss Yuni di TikTok itu sebelum itu. Iya. Udah kejadian, baru ketahuan ada. Setelah kejadian, ibu baru sadar nih. Bahwa Miss Yuni sudah memberikan edukasi tentang jangan percaya orang kirim barang. Karena nggak mungkin orang nggak kenal, nggak tahu tiba-tiba kirim barang dengan harga yang sangat mahal, ibu. Dilogikan nggak mungkin, ibu. Dan biacukai tidak meminta. Bisa telepon saya. Bia cukai mana? Saya bisa carikan biacukai. Tapi biacukai yang asli, bukan yang abal-abal. Siapapun yang mengaku-ngaku biacukai, saya bisa tembusin biacukai langsung. Karena itu, saya selalu bilang, kalian itu ditipu oleh orang yang ngaku biacukai. Karena biacukai tidak akan melakukan itu, ibu. Bisa sampai di sini, faham ibu? Bia cukai tidak melakukan itu. Betul. Kalau ibu kenal saya, sebelum ibu kirim uang, saya bisa selidiki. Karena saya bisa menyelamatkan uang. Iya. Saya pun terlambat. Baru nampak ibu di TikTok. Jadi, setelah kejadian ibu, baru ada mujizat ketemu sama saya. Tapi kan sudah terlambat, ibu. Iya lah, sudah terlambat. Alasan mereka adalah biacukai-biacukai. Padahal biacukai tidak melakukan itu. Paham ya, ibu ya? Iya, makasih ya, misalnya. Terima kasih, ibu. Terima kasih. Teman-teman, ini bukan saya jaga imitnya biacukai atau apapun. Bodo amat. Saya tidak ada hubungan dengan biacukai sampai detik ini. Cuman, kalau ada orang yang ngaku-ngaku atas nama biacukai, saya bisa ngomong. Saya bisa bantu kalian mencarikan biacukai. Bisa difahami sampai di sini ya, teman-teman ya. Bukan saya ingin membenarkan apapun itu. Tidak. Dari kejadian ini kita lihat, semua orang mengatasnamakan biacukai. Biacukai tiba-tiba minta uang 40 juta, 20 juta, 50 juta. Hei, itu sudah tidak wajar. Biacukai tidak akan melakukan seperti itu. Kalaupun benar biacukai melakukan itu, teleponu aku. Temponu langsung, biacukai. Jadi, kalau biacukai tidak benar, maka saya akan teriak-teriak. Tapi kalau biacukai tidak melakukannya, otomatis bukan saya membela, tapi ini biar tidak dipakai oleh oknum-oknum tertentu. Misun ini tuh viral loh, waktu di Banyuwangi dulu, waktu misun ini kirim barang di Banyuwangi dulu. Tapi akhirnya kan terklarifikasi sampai staff khusus Menteri Keuangan sudah berbicara dengan saya langsung. Artinya adalah, jika ada orang yang memakai nama biacukai, kalian boleh telpon saya. Saya langsung cross-check dengan biacukai. Tapi jangan kirim uang dulu. Jangan kirim uang dulu. Kalau kamu sudah kirim uang, nggak bisa saya bantu apa-apa teman-teman. Ya, hati-hati. Penipuan atas nama siapapun bisa. Penipuan bisa memakai topeng apapun. Mereka tiba-tiba bisa menjadi polisi. Mereka bisa menjadi pengacara. Mereka bisa menjadi apapun. Karena bisa nyilum. Membo-membo. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semangat para pahlawan devisa. Dan ibu ini bukanlah pahlawan devisa. Mereka adalah pahlawan keluarga yang berada di Medan, tapi juga kena timur. Hati-hati, hati-hati. Sendikat ada di mana-mana. Kurang lebih saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan bye-bye.